Halo Sob, kembali lagi di channel Gede Kopi Samsung baru saja merilis produk tablet terbarunya yaitu Samsung Galaxy Tab S9 FE Nah, buat sobat yang tertarik untuk meminang tablet ini hal yang kebaiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab S9 FE Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu kalau sudah silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang 1. Layar nyaman di mata Samsung Galaxy Tab S9 FE hadir dengan layar IPS LCD seluas 10,9 inci dengan resolusi 2304 x 1440 pixel Layarnya mampu menampilkan konten dengan jelas dan cernih sehingga membuat mata sobat nyaman saat menatapnya Layar tablet ini juga dilengkapi oleh fitur kecerahan Vision Booster Fitur ini diadopsi langsung dari seri flagshipnya Hadirnya fitur Vision Booster membuat konten di dalam layar masih dapat dilihat dengan jelas walaupun berada di bawah terik matahari sekalipun Selain itu, layar tablet ini juga dibekali fitur perlindungan mata Terdapat sertifikasi Low Blue Light dari SGS agar mata sobat tidak mudah lelah Dengan demikian, sobat bisa lebih nyaman saat menggunakan tablet untuk scrolling, menonton, atau bermain game dalam waktu yang lama 2. Desain kokoh Desain Samsung Galaxy Tab S9 FE terbilang cukup menarik Tablet ini menggunakan material yang kokoh Menutup belakangnya dan framenya menggunakan bahan aluminium Material tersebut disebut sebagai salah satu material paling kokoh yang dimiliki Samsung Tak hanya itu, tampilannya juga terlihat elegan dan premium Tablet ini pun sudah mengantongi sertifikasi IP68 Artinya tablet ini memiliki kemampuan tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Maka dari itu, sobat tak perlu khawatir saat menggunakan tablet di luar ruangan atau tidak sengaja ketumpahan air maupun tercemplung ke dalam bak mandi Tablet ini hadir dalam 3 varian warna-warni yakni lavender, grey, dan light green 3. Performa kencang Di sektor dapur pacu, Samsung Galaxy Tab S9 FE menawarkan performa unggul di kelas harganya dengan sokongan chipset Exynos 1380 fabrikasi 5nm Chip beginan Samsung ini mengusulong octa-core prosesor yang terdiri dari quad-core Cortex-A78 2.4GHz dan quad-core Cortex-A55 2GHz Chipset tersebut dibadukan dengan memori RAM 6GB dan diberkuat oleh pengolah grafis GPU Mali-G68 MP5 Merujuk pada data pengujian dari Jaket Review Tablet ini mampu meraih skor AnTuTu 9 nyaris menyentuh di angka 500 ribu Untuk kemampuan gaming, tablet ini mampu memainkan game Mobile Legends di setelan grafis high 60fps dengan sangat mulus tanpa penurunan freberat sama sekali Lalu saat dipakai untuk memainkan PUBG Mobile Tablet ini mampu memainkannya dengan sangat lancar di setting high 30fps Bahkan tablet ini mampu memainkan Genshin Impact di setting high 60fps dengan cukup lancar Bisa diwilang performa tablet ini sudah sangat mumpuni 4. Sektor daya OK Di sektor daya, Samsung Galaxy Tab S9 FE dibekali baterai yang sudah cukup untuk tablet di kelas harganya Tablet ini dibekali baterai berkapasitas 8000mAh Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jaket Review Tablet ini mampu memutar video playback 1080p selama 17 jam 30 menit Ketahanan baterainya sudah terbilang mencukupi untuk sebuah tablet dengan layar yang luas Tablet ini juga sudah dibekali fitur fast charging 45W Menurut Jaket Review, dengan mengandalkan charger 25W, mengisi baterai hingga full, membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit Meski tidak terlalu cepat, proses pengisian dayanya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama 5. Kamera bisa diandalkan Samsung Galaxy Tab S9 FE dibekali kamera depan 12MP yang berjenis ultra-wide Sehingga memudahkan untuk selfie dengan latar belakang pemandangan di dalamnya atau wavy dengan banyak orang sekaligus Berkat kamera depannya ini, membuat proses video conference berjalan dengan baik Karena dapat menampilkan wajah penggunanya dengan area yang luas Sehingga mudah dilihat oleh peserta lainnya Kualitas perekaman video kamera belakang maupun kamera depannya sudah mampu merekam hingga 4K 30fps Kamera selfie dan kamera utamanya memiliki sejumlah fitur menarik Mulai dari Night Mode, Panorama, Foot, Hyperlapse, dan Pro 6. Fitur Melimpah Samsung Galaxy Tab S9 FE dibekali kemampuan speaker yang sudah sangat baik Tablet ini dibekali speaker stereo yang diletakkan di sebelah kiri dan kanan Hal ini tentu akan meningkatkan pengalaman penggunaan jadi lebih menyenangkan Speakernya juga sudah menggunakan sistem AKG dan surround sound dari Dolby Atmos Kualitas audionya bukan kaleng-kaleng Suara yang dihasilkan cukup lantang dan cernih Tablet ini cocok digunakan untuk aktivitas seperti menonton film Tak sampai di situ, tablet ini pun sudah dibekali S-Pen di dalam paket pembelian Berkat hadirnya S-Pen, mempermudah penggunanya dalam menulis, mencoret, menggambar, maupun menyeleksi di layar Seperti layaknya di atas kertas Tentunya S-Pen ini dapat digunakan untuk navigasi pada layar Tak lupa, tablet ini juga sudah dibekali sensor gyro hardware Menurut Jagat Review, sensornya ini terbilang akurat dan responsif Selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Samsung Galaxy Tab S9 FE juga punya beberapa kekurangan Atau hal yang perlu diperhatikan sebelum sobat membelinya Apa saja ke itu? 1. Port Jack Audio Absent Samsung Galaxy Tab S9 FE tidak dibekali Port Jack Audio 3,5mm Agar bisa menghubungkan antara earphone atau headphone kabel ke smartphone Sobat membutuhkan dongle audio 3,5mm ke USB Type-C Jika tidak mau beli dongle, sobat harus menggunakan TWS agar dapat terkoneksi dengan mudah Selain itu, sobat juga bisa mencari earphone dengan koneksi USB Type-C Agar dapat tersambung langsung dengan tablet 2. Tanpa proteksi layar Cukup disayangkan, layar Samsung Galaxy Tab S9 FE tidak dibekali perlindungan apapun Solusinya, sobat harus memasang lapisan anti-gores Agar ketika menggunakan stylus, goresannya tidak langsung mengenai layar Sekaligus melindungi dari goresan benda tajam atau benturan yang tidak disengaja Nah, itulah tadi info mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab S9 FE Menurut sobat, apakah tablet ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen di bawah Oke sobat, thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Bye